Intro Tantang antagonis atau protagonis? Hmm... Antagonis cukup menantang sih Cukup menantangnya Mencari tau kenapa dia begitu jahat kan Dan tantangan berikutnya Siap dihujat Sama penonton Tantangan berikutnya lagi Siap melakukan hal-hal yang mungkin kita gak pernah terpikir Dalam hidup ini kita akan melakukan itu Tapi kita bisa terwakilkan Lewat toko yang kita mainkan Tapi toko protagonis pun juga punya tantangan sendiri Menjadi orang yang sangat baik Terus juga memainkan rasa Orang yang mungkin terlalu baik Tapi mungkin buat aku Mungkin karena baru kali ya Baru tuh maksudnya aku udah lama gak merahin toko antagonis Toko antagonis mungkin buat aku sekarang Salah itu yang paling menantang sih Kalau disuruh milih Laras, Renata, atau Nora? Sulit ya Karena semuanya punya Punya daya tarik masing-masing Laras dengan gaya elegan tapi juga Konyol Dan dia menjadi istri pertamanya Novan Terus abis itu Renata dengan Kenakalannya tanda kutip juga punya ini sendiri Sekarang datang Nora yang awalnya Cukup lucu ya Tapi tiba-tiba kesini menjadi Lebih dark, lebih gelap Kalau disuruh milih sih gak bisa sih Semuanya punya keunikan masing-masing Dan buat aku sendiri Tantangan untuk kembali Onovan bertemu dengan Laras itu gimana Renata gimana Sekarang bertemu dengan Nora juga Akan berubah lagi Dan itu punya Kasihkan sendiri lah buat aku Ini buat Etnania Hamidah Ini pertanyaan yang Menurut aku Thank you ditanya gini Karena kesempatan aku untuk bisa ngomong Dan dikasih tempatnya untuk ngomong mungkin ya Pertanyaannya Menurut aku Gimana yang netizen yang suka ngebully Siva? Aku marah Karena Aku kenal Siva Bener-bener waktu kita Di tukang bubur naik haji Siva Itu anak yang baik banget Baik dalam arti Anaknya baik Gak pernah ngeluh Gak pernah marah Orang yang sabar Dari pertama kali dulu Di tukang bubur masih bener-bener Dia masih baru banget Sampai sekarang udah jadi Bisa dibilang dia bintang Punya beberapa judul siniatur Yang jadi pemeran utama Gak berubah sama sekali Keluarganya mamanya juga aku kenal Puasa sunnah Hampir setiap Senin kemis Selalu sholat Abis sholat selalu baca Al-Quran Selalu ngajakin aku Teman-teman semuanya untuk sholat berjamah Tapi gak maksa Bawa makanan selalu Mamanya Mama Siva tuh udah kayak Apa blacknya? Kakak kali buat aku Karena kita shooting bertahun-tahun Di tukang bubur Sampai akhirnya ketemu lagi Makanya waktu Siva masuk ke SC Aku seneng banget Karena ada satu adik lagi yang Gabung disini Dan kita bener-bener rasa kayak family banget Jadi kalau ada orang ngebully Ya bayangin aja Ada adik kita Dibully dengan kalimat-kalimat Dan perkataan-perkataan yang Perkataan-perkataan yang Menurut aku cukup kasar ya Dan Agak jahat sih Menurut aku Misalkan kamu Ada yang Komen Orang Gue seneng Lo gak ada disini Lo gak usah ada disini Lo mati aja deh Lo perasaannya gimana Apapun yang kita perbuat Pasti kan berasa Sakit kan gitu Apalagi kita tahu Orangnya itu sangat orang yang baik banget Yang dekat banget dengan kita Jadi Marah lah Aku marah Makanya Kemarin aku sempet posting sesuatu Ternyata aku menuliskan Yang aku rasa Tadinya aku hanya bermain dengan kata-kata Ternyata Ternyata itu Menimbulkan reaksi yang luar biasa Buat Buat Beberapa orang Dan aku cukup kaget Ternyata Oh sampai segitunya ya Sehingga aku memutuskan Aku hapus aja Aku gak peduli Mau likesnya banyak Mau kata-katanya bagus Kalau itu menimbulkan Efek yang kurang baik Dan orang tidak belajar dari situ Buat aku Buat apa Aku minta maaf Aku minta maaf sama Azov Aku minta maaf sama Siva juga Karena pas aku baca beberapa komennya Banyak mengarah ke arah situ Mereka santai banget Bahkan Siva bilang Eh Aku melengat Kak Baru mau aku repost katanya Itu Dia yang sama sekali Percaya apa gak Dia tipe orang yang akan Ngedoain orang yang ngejelekin dia Jadi apapun alasannya Please Jangan Jangan Karena itu dosa Jelekin orang itu dosa Apapun alasannya Nah Kerta Azovan gitu Kita berkarya untuk menikmati Bukan untuk saling mencacin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.